Hi, it's Rennie from English Vid. How are you guys doing today? Apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya sehat, lagi senang, gak ada yang sedih. Oke? Good. Nah, hari ini saya mau ngobrol tentang nama-nama buah. Today I wanna talk about fruits. Right? Why do we have to talk about fruits? Kenapa sih kita harus ngobrol atau, you know, belajar tentang nama-nama buah? Karena ternyata masih banyak yang mengucapkan nama-nama buah tersebut secara kurang tepat. Kalau mau tahu bagaimana sih pengucapan yang benar tonton video ini sampai habis. Alright? So, let's get started. Buah yang pertama, the king of the fruit, raja dari buah-buahan. Durian dalam bahasa Indonesia. Durian dalam bahasa Inggris memang penulisannya sama, tapi pengucapan kata durian sedikit berbeda. Yaitu durian. Durian. Jadi, seolah-olah ada emphasize atau ada penekanan pada suku kata pertama dan pada huruf D di situ. Durian. Durian. Durian dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, salak dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris artinya, snake fruit. Snake fruit. Kenapa disebut snake fruit? Mungkin karena kulitnya yang bersisik. Snake fruit. Bukan fruit, bukan fruit. Tapi fruit. Snake fruit. Salak. Oke? Berikutnya kita punya manggis. Manggis. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, mangosteen. Mangosteen. Walaupun hanya ada satu huruf G di situ, tapi bacanya tetap mangosteen. Pengucapannya tetap mangosteen. Oke? Manggis. Berikutnya kita punya sirsak. Oke. Sirsak. Dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, sour soap. Sour soap. Is it sour? Apakah asam? Well, not necessarily. Nggak selalu asam ya. Yang matang rasanya manis. Hanya namanya dalam bahasa Inggris memang sour soap. Oke? Good. Itu tadi sirsak. Berikutnya kita punya kelapa. Kelapa. Sering kita gunakan ya dalam masak atau mungkin minuman dan lain sebagainya. Dalam bahasa Inggris, kelapa pengucapannya coconut. Coconut. Jadi, seolah-olah pada silabel pertama dan kedua, walaupun penulisannya sama, tapi cara bacanya sedikit berbeda. Coconut. Bukan coconut. Coconut. Alright. Kelapa. Oke, next we have pisang. Pisang dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris disebut banana. Banana. Seringkali pengucapan yang saya dengar adalah banana. Banana, walaupun di situ ada huruf A, 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 tapi pronunciation-nya sedikit berbeda. Banana. Bukan banana. Oke? Banana. Pisang. Great. Berikutnya kita punya pemelo. Pemelo. Atau jeruk Bali. Pemelo. Bukan pomelo, tapi pemelo. Pemelo. Jeruk Bali. Perfect. Next, we have markisa dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, markisa adalah passion fruit. Passion fruit. Pastikan pengucapan dari kedua kata ini benar, passion fruit. Karena passion, kalau diucapkan secara berbeda, passion, itu bisa berarti yang lain. Bisa berarti sabar, bisa berarti pasien di rumah sakit. Jadi, pastikan pengucapannya tepat ya, passion fruit. Dan sekali lagi, fruit, bukan fruit atau fruit. Fruit. Passion fruit. Markisa. Good. Next, we have nangka. Nangka. Dalam bahasa Inggris, artinya jackfruit. Jackfruit. Sekali lagi, jackfruit. Seperti nama orang ya di bagian awalnya. Jackfruit. Nangka. Great. Moving on, now we have jeruk keprok. Jadi, ada dua jenis jeruk ya, yang kita biasa gunakan. Yaitu yang pertama, jeruk keprok. Yang bisa dikupas dan dimakan kecil-kecil itu tangerine dalam bahasa Inggris. Tangerine. Berbeda dengan jeruk yang untuk diminum atau jeruk peras itu, yang lebih besar, lebih orange warnanya, itu dalam bahasa Inggris orange. Tapi yang dikupas, lalu kemudian bisa dimakan, itu namanya tangerine. Bisa kulitnya berwarna hijau atau juga berwarna orange. Tangerine, jeruk keprok. Alright. Great. And now we have star fruit. Star fruit. Belimbing. Star fruit. Seperti bintang. Star fruit. Belimbing. We also have jeruk nipis. Lime. Bukan lemon. Kalau lemon yang lebih besar, warnanya kuning. Tapi kalau yang hijau, lebih kecil, jeruk nipis, itu dalam bahasa Inggris lime. Berbeda dengan lemon. Lime. Okay. Lime. Great. Next we have pomegranate. Pomegranate. Apa itu dalam bahasa Indonesia? Pomegranate adalah delima. Pomegranate. Okay. Great. Next we have jambu biji. Dalam bahasa Inggris artinya guava. Guava. Okay. Ingat pengucapan huruf V dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris sedikit berbeda daripada F. Bukan guava, tapi guava. V. Guava. Okay. Good. Next we have avocado. Avocado. Sama ya, ada huruf V di situ. V. Avocado. Alpikat. Okay. Great. Next we have ketimun. Ketimun buah atau sayur? Kita anggap saja buah ya. Ketimun. Dalam bahasa Inggris ketimun adalah cucumber. Cucumber. Bukan kukumber, tapi cucumber. Sekali lagi walaupun ada dua huruf U di situ, tapi pengucapannya, pronunciationnya berbeda. Cucumber. Cucumber. Ketimun. Great. We also have plum. Plum. Dalam bahasa Indonesia secara resmi terjemahnya adalah buah perm. Tapi di supermarket banyak sudah ditulis plum penulisannya ya. Tapi bacanya plum. Plum. Okay. Great. Now, moving on. We have acai berry. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya acai berry itu adalah salah satu jenis berry yang biasanya ada dalam smoothies atau mungkin biasa dibekukan. Nah, tulisannya acai berry dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris pronunciationnya adalah acai berry. Acai berry. Okay. Great. Berikutnya kita punya black curant. Black curant. Dalam bahasa Indonesia mungkin penulisannya black curant, tapi pembacaannya atau pengucapannya dalam bahasa Inggris adalah black curant. Black curant. Okay. Great. And the last one is aubergine. Aubergine. Dalam bahasa Indonesia terong. Mungkin terong lebih terkenal dengan kata eggplant. Tapi, untuk terong yang ukurannya lebih besar dan terutama untuk orang-orang Inggris atau British. Nah, mereka biasanya lebih menggunakan aubergine daripada eggplant. Okay. Jadi, aubergine pengucapannya. Great. Itu tadi kita sudah bahas 20 nama-nama buah yang seringkali salah diucapkan. Semoga setelah nonton video ini, jadi bisa mengucapkannya dengan benar. Alright. Kalau kamu punya contoh lagi, boleh langsung tulis di kolom komentar. Kalau menurut kamu video ini juga bermanfaat buat kamu, juga bisa langsung tulis di kolom komentar. Don't forget to follow our Instagram at English Vid. See you on my next video.